Intro Selamat sore sahabat humas Polda Papua Salam presisi Saya Beribdanun Lehu Akan menyajikan berbagai informasi Yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua Yang telah dirangkum oleh Tim Cedrawasi Life Polda Papua Berita utama Dalam rangka mengamankan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang Polres Mimika melakukan pengecekan peralatan dan sarana-prasarana Di Polres Pelayanan pada hari Senin 13 November 2023 Pengecekan peralatan dan sarana-prasarana tersebut Dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBPI Gede Putra SHSI KMH Waka Polres Kompol Hermanto SHSI KMH Kabak Ops Kompol Junan Plitumo SSOS MH dan Perwira Polres Mimika Kapolres mengatakan bahwa selain pengecekan peralatan Pengecekan tersebut berkaitan dengan kesiapan personil Di antaranya kelengkapan administrasi dan tentu masih banyak yang lainnya Bertempat di lapangan Mapolres Kero Jalan Bayangkara Arsoswakarsa Kabupaten Kero Polres Kero selanggarakan simulasi sispam kota atau sistem pengemanan kota Dalam rangka operasi mantap berata kartens tahun 2023 Guna menghadapi pemiliu tahun anggaran 2023-2024 pada hari Selasa 14 November 2023 lalu Pada pelaksanaan simulasi sispam kota yang diselenggarakan Polres Kero Turut dihadiri oleh Kapolres Kero AKBP Christian RS HSIK Asisten 2 Kabupaten Kero Dr. Andes Edi Yibutan Ketua DPRD Kabupaten Kero Bambang Mujono SH Komisioner KPU Kabupaten Kero Franky Michael Tew Ketua Bawaslu Kabupaten Kero Yaser Arius Runggamusi Kasatpol PP Kabupaten Kero Robi Borotian Dalam pelaksanaannya Simulasi sispam kota menampilkan kesiapan personil Polres Kero Dalam mengawal rangkaian pemilu Mulai dari pengawalan logistik pemilu Maupun tahap pencoblosan hingga kesiapan aparat menghadapi keributan dan permasalahan Yang timbul di masyarakat selama tahapan pemilu berlangsung Kapolres Kero saat diwawancara Usai acara menjelaskan bahwa simulasi sispam kota yang ditampilkan Merupakan gambaran kesiapan dari aparat kepolisian Resor Kero Dalam mengamankan berbagai rangkaian pemilu 2023-2024 Yang akan berlangsung di Kabupaten Kero Ini memberikan gambaran kepada masyarakat Kepada penyelenggara pemilu Kepada eksternal masyarakat perwakilan dari masyarakat yang ada Dari instansi pemerintahan yang ada Bahwa Pores Kero siap untuk mengamankan pemilu 2023-2024 Yang nanti memang pelaksanaan pemilihan untuk filek-filepres pada 14 Februari 2024 Namun setiap rangkaian kegiatan yang telah berjalan sampai dengan saat ini Kita tetap lakukan pengamanan Kita selalu koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Anggota kami juga sudah ada yang melaksanakan pengamanan Stand by 24 jam Baik di KPU dan Bawaslu untuk memberikan rasa aman kepada penyelenggara pemilu Dan juga kami memberikan hibuan kepada masyarakat Untuk sama-sama bisa menjaga keamanan yang sudah begitu baik di Kabupaten Kero Pelaksanaan kegiatan BIMTEK atau Bimbingan Teknis Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Papua Dalam rangka peningkatan keamanan informasi untuk mendukung pengamanan sistem pemilu Tahun 2023-2024 di Indonesia Dilaksanakan di Hotel Fox Kota Jayapura pada Kamis 2 November 2023 Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan personil terkait Antara lain Kabitik Polda Papua Kombes Poli Gusti Gedeera Adhinata S.I.K Manager PT Pandu Palapa Telematika Doni Irfan Manulang Seluruh personil Sirtik Polres Jajaran Serta Panitia Pelaksana Personil Bitik Polda Papua Dalam sambutannya, Kabitik Polda Papua Kombes Poli Gusti Gedeera Adhinata Menekankan pentingnya konsolidasi dan kesamaan persepsi terkait tugas dalam fungsi tik kepolisian Dirinya juga menggarisbawahi keterampilan personil tik sebagai operator dalam program Quick Wins Yang akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Demikian sahabat humas Polda Papua Informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming centrausi live Polda Papua Saya Brik Danul Leopamit undur diri Salam Presisi Altyazı M.K.